Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar membaca kitab Sohih Bukhari, Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ketiga, babnya bab keempat Yaitu Jadi bab kali ini akan menjelaskan tentang perkataan para muhadis Yaitu ahli hadis tentang kalimat Akbarona, haddasana, atau amba'ana Dengan kata lain begini Ada tiga buah kalimat yang biasa digunakan oleh para perawi hadis Yang pertama kalimat haddasana Yang kedua kalimat akbarona Yang ketiga kalimat amba'ana Nah ketiga kalimat ini menurut sebagian ulama Menurut penjelasan Ibn Hajar al-askolani ya Itu memiliki makna yang serupa Jadi mau pakai kata haddasana boleh Mau pakai kata akbarona boleh Mau pakai kata amba'ana juga boleh Kira-kira begitu Nah tetapi sebagian ulama yang lainnya Disini sebutkan sebagian besar mereka adalah Ulama-ulama mutakhirin Kesini kesinilah Itu merinci Kalau pakai kata haddasana Itu ada dua Kalau saya misalnya Mendengar sendiri hadis dari guru saya Sendirian nih Guru saya sendiri Saya sendiri Maka saya pakai kata Haddasani Guru saya Menceritakan Atau meriwayatkan kepada saya Tapi kalau saya dengan teman-teman Banyak orang Bertiga, berempat Maka ketika saya meriwayatkan hadis Katakanlah Haddasana Lalu tahsir yang kedua Akbarona Nah Kalau akbarona Ini itu Ketika Kita ngaji hadis Lalu kita yang membacakan hadis Kepada guru kita Misalnya saya mau ngaji hadis Di bawah kitab hadisnya Kepada Imam Bukhari Misalnya saya bacakan hadis Imam Bukhari Sekian Begini, 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 begini Nah Maka nanti ketika saya meriwayatkan hadis Saya pakai kalimat Akbaroni Itu kan Itu kalau saya sendirian Tapi kalau saya dengan banyak orang Dengan murid-murid yang lain Lalu salah satu di antara kami Membacakan hadisnya Di depan Imam Bukhari Misalnya Maka nanti ketika kita meriwayatkan hadis Adalah dengan kata Akbarona Nah Lalu kalau amba'ana Nah kalau amba'ana ini Ada yang mentafsi Itu kayak semacam ijazah Misalnya Imam Bukhari Punya kitab Sofih Bukhari Nah kemudian saya Datang kepada Imam Bukhari Dan Imam Bukhari Kemudian Mengijazahkan Kitab beliau Kepada saya Misalnya Untuk dipelajari Untuk dapatkan Untuk apa Nah maka nanti ketika saya merewatkan hadis Yang saya katakan adalah Amba'ani Kan begitu Tapi kalau dengan banyak murid yang lain Seberjamaah Misalnya Ini berarti disini yang Sudah Sudah bentuk tulisan Nah maka itu ijazah seperti itu Nanti jadi Amba'ana Dengan kata lain beginilah kesimpulannya Bahwa Kata hadhasana Atau yang berarti Meriwayatkan Telah meriwayatkan kepada kita Atau Ahbarona Telah menghabarkan kepada kita Atau Amba'ana Telah memberitahukan kepada kita Itu bisa diartikan Bermakna Sama Atau mirip Seperti sekelompok Ulama Mutakotimin Atau bisa Ditafsil Seperti Yang dilakukan Oleh sebagian Ulama Mutakotimin Tentu Masing-masing Punya kelebihan Dan kekurangan Masing-masing Tinggal kita lihat Situasi Dan kondisinya Lebih cocok Memakai Makna yang umum Seperti Ulama Mutakotimin Atau Pakai makna Yang tafsil Yang khusus Seperti Ulama Mutakotimin Kirin Nah Saya bacakan Ini penjelasan Judul babnya Wa kolalana Al Humaydiyu Kana indabni Uyayna Haddasana Wa akbarona Wa amba'ana Wasami' itu Wahidhan Kola Wahidhan Wa kolal Ibn Mas'ud Haddasana Rasulullah S.A.W. Wahuwa Sadiqul Mas'ud Wa kolal Syakib Ngan Abdillah Sami' itu Nabiya S.A.W. Kalimatan Sami' itu Wa kolal Hudhaifat Haddasana Rasulullah S.A.W. Haditha ini Haddasana Wa kolal Abul Abul Aliyah Ibn Abbas Ali Nabi S.A.W. Fima Yarwi An Rabbihi Wa kolal Anasul Ali Nabi S.A.W. Yarwi An Rabbihi Azzawajalla Wa kolal Abu Hurey Rota Ali Nabi S.A.W. Yarwi An Rabbikum Azzawajalla Dengan Beberapa Riwayat ini Imam Bukhari Ingin menegaskan Kepada kita Bahwa Ini loh Buktinya Bahwa Lafal Haddasana Lafal Akbarona Lafal Ambana Itu Bisa Bermakna Mirip Minimal Seperti itu Untuk Konteks Ilmu Hadis Nah Kemiripan Ini Itu khususnya Kalau Ditinjau Dari Seki Bahasa Etimologi Gitu kan Jadi tadi Istilahnya Ada Yang Melihat bahwa Kalau secara Bahasa Ia mirip Sama Tapi kalau secara Terminologi Itu berbeda-beda Kira-kira Begitu ya Nah Dalam bab ini Imam Bukhari Itu Menuliskan Satu Buah Hadis Yang kemudian Dalam Kitab Beliau Ini Oleh Ulama-ulama Kemudian Tentu Dikasih Nomor Dengan Hadis Nomor 61 Saya Bacakan Hadasana Kutaibah Hadasana Ismail Bin Ja'far Ngan Abdillah Bintinar Ngan Ibni Umar Kola Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi ceritanya Begini Ketika itu Berkumpul Sekitar 10 Orang Sahabat Rasulullah Itu Memberi Dalam Tanah Petik Yang Mohon Ma'at Teka Teki Ada Satu Pohon Pohon Tersebut Itu Daunnya Tidak Pernah Jatuh Nah Pohon Tersebut Kemudian Menjadi Perumpamaan Seperti Seorang Muslim Pohon Apa Ini Teka Tekik Ada Sebuah Pohon Yang Daunnya Tidak Jatuh Dan Pohon Tersebut Menjadi Perumpamaan Seperti Orang Muslim Nah 10 Orang Tersebut Itu Sudah Pikiran Sudah Lain-lain Dia Berpikir Pohon Pohon Yang Ada Di Kebun Kebun Atau Yang Ada Di Hutan Hutan Misalnya Pohon A Pohon B Pohon C Tidak Terlintas Sedikit Pun Di pikiran Mereka Pohon Kurma Terkecuali Disini Adalah Abdullah Abdullah Bin Umar Kecuali Abdullah Bin Umar Abdullah Bin Umar Di dalam pikirannya Di dalam hati Kayaknya Ini Pohon Kurma Tebakan Dia Para sahabat Disuruh Nebak Pohon Apa Sembilan Sahabat Tidak Terpikir Nebak Kurma Tetapi Abdullah Bin Umar Ketebak Kayaknya Pohon Kurma Tetapi Karena Abdullah Bin Umar Ini Merasa Dari Sepuluh Orang Itu Merupakan Orang Yang Paling Muda Dia Merasa Malu Maka Dia Diem Saja Tidak Mengatakan Kurma Rasul Dia Diem Saja Karena Merasa Dia Muda Dan Merasa Malu Kata Ibu Umar Tapi Ayahnya Pohon Kurma Maka Saya Merasa Malu Suma Kolu Kemudian Para sahabat Bertanya Hadis Namanya Rasulullah Istilah Orang Tata Rucingan Udah Taluk Pohon apa Rasul Kira-kira Begitu Tapi Tentu Tidak Seperti itu Ini Hanya Buat Memahamkan Saja Maka Rasulullah Sallallahu Bersabda Ya Anaklah Itu Adalah Pohon Kurma Jadi Disini Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Memberi Satu Metode Pembelajaran Dengan Cara Bertanya Satu Atau Dengan Cara Membuat Pekati Kira-kira Begitu Lalu Isi Dari Hadis Ini Yaitu Tentang Perumpamaan Seorang Muslim Yang Diumpamakan Dengan Pohon Kurma Nah Pohon Kurma Ini Merupakan Salah Satu Pohon Yang Penuh Berkah Hampir Semua Bagian Dari Pohon Kurma Itu Bermanfaat Mengandung Keberkahan Seperti Manfaatnya Orang Islam Jadi Kalau Benar-benar Dia Orang Muslim Sejati Dimanapun Kapanpun Dia Akan Memberi Manfaat Baik Bagi Dirinya Bagi Saudaranya Bagi Orang Yang Lain Baik Bagi Dirinya Maupun Bagi Agama Itu Kalau Muslim Ya Muslim Top Jempolan Tapi Kalau Muslim KTP Juga Insyaallah Memberi Manfaat Nah Pada Hadis Yang Lain Redaksinya Ia Adalah Pohon Kurma Yang Tidak Gugur Daunya Seperti Seorang Mukmin Yang Tidak Gugur Doanya Terus Pada Hadis Yang Lain Tentu Pada Sarahnya Pak Tulbari Inna Minah Sajaroti Lama Barakatuh Huka Barakatil Muslim Jadi Ada Sebuah Pohon Yang Keberkah Hanya Itu Seperti Keberkah Seorang Muslim Pohon Apa Pohon Kurma Jadi Untuk Mengingat-ingat Bahwa Pohon Kurma Itu Pernah Disebut Rasul Bahkan Banyak Hadis Melihatkan Tentang Kurma Dan Pohon Kurma Tidak Ada Salahnya Kalau Di Haraman Rumah Kita Yang Kebetulan Masih Punya Haraman Kita Tanemin Pohon Kur Kurma Syukur Syukur Buah Pohon Kurmanya Bisa Ber Buah Nah Pada hadis yang lain Dikatakan Ah Biruni Bisa Carotin Karrojulil Muslimi Layatahatu Warok Banyak Istilahnya Manfaatnya Nah Lalu Pada Sarahnya Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Itu Menjelasan Kepada Kita Bahwa Hadis Ini Mengandung Banyak Sekali Pelajaran Tentu Karena Baginya Atau Kitabnya Ini Kitab Ilmu Banyak Sekali Pelajaran Yang Berkaitan Dengan Ilmu Dengan Metode Ilmu Dengan Cara Menyampaikan Ilmu Dan Sebagainya Yang Pertama Pelajaran Pertama Seorang Yang Alim Yang Sudah Tahu Itu Boleh Menguji Anak Didiknya Untuk Menguji Seberapa Besar Pengetahuan Anak Didik Kita Tentang Ilmu Yang Akan Kita Sampaikan Misalnya Boleh Guru Bertanya Kepada Murid Dalam Rangka Pembelajaran Atau Dalam Rangka Mengetahui Seberapa Besar Pemahaman Murid-murid Kita Lalu Pelajaran Yang Kedua Itu Anjuran Untuk Mengasah Pemahaman Yang Sudah Disampaikan Misalnya Kita Sudah Menyampaikan Suatu Ilmu Kemudian Tes Kira-kira Murid-murid Kita Ini Anda Paham Apa Tanya Lagi Lalu Pelajaran Yang Ketiga Yaitu Keutamaan Sifat Malu Jadi Istilah Kata Kalau Lagi Menuntut Ilmu Pakai Adab Harus Acara Sama Malu Seperti Abdullah Bin Umar Lalu Pelajarannya Keempat Hadis Ini Juga Menjelaskan Tentang Keberkahan Pohon Kurma Lalu Yang Kelima Hadis Ini Juga Menjadi Dalil Diperbolehkannya Jual Beli Jumar Lalu Yang Kenam Juga Menjadi Dalil Dibolehkannya Menebang Pohon Kurma Lalu Yang Ketujuh Anjuran Memberikan Perumpamaan Dan Tansil Kepada Para Pendengar Jadi Istilahnya Pada Bab Keempat Ini Imam Bukhari Ingin Mengatakan Minimal Dua Hal Kepada Kita Pertama Bahwa Kalimat Hadjasana Dan Kalimat Akbarona Lalu Kalimat Ambaana Ini Tiga Kalimat Yang Biasa Dipakai Oleh Para Perawi Hadis Dengan Makna Yang Sama Atau Paling Tidak Dengan Makna Yang Serupa Itu Menurut Sebagian Ulama Dalam Penjelasannya Ibnu Hajar Al-Asqolani Lalu Kalau Ulama-ulama Mutakhirin Mentafsilkan Lagi Oh enggak Enggak Sama Persis Memang Secara Bahasa Sama Tapi Enggak Persis Persis Amat Ada Perbedaannya Seperti Yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Misalnya Kalau Kita Istilahnya Mendengar Langsung Dari Duru Kita Dan Kita Sendirian Nanti Ketika Kita Meriwayatkan Had Dahbani Kalau Banyak Had Dahbana Dan Lain Itu Yang Pertama Tentang Makna Tiga Buah Kalimat Itu Lalu Yang Kedua Dengan Hadis Ini Imam Bukhari Ingin Menjelaskan Kepada Kita Tentang Satu Metode Pembelajaran Apa Itu Guru Bertanya Kepada Murid Apa Itu Dengan Metode Teka-teki Nah Istilah Kalau Jangan Ada Istilah Teka-teki Silang Tapi Teka-tekinya Enggak usah Sulit-sulit Amat Keluknya Itu Harus Dekat Yang Bisa Memancing Atau Merangsang Gaya Ingat Anak Ketik Kita Saya Bacakan Hadis 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 Ismail Ismail Bin Cabar An Abdillah Bint Dinar An Ibn Umar Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu Yang ketiga Imam Bukhari Itu Ingin Memberitahukan Kepada Kita Bahwa Ada Satu Buah Pohon Yang Bisa Menjadi Perumpamaan Seperti Orang Islam Yaitu Pohon Kurma Kenapa Demikian Pohon Kurma Hampir Seluruh Bagiannya Itu Bermanfaat Untuk Kehidupan Manusia Begitupun Sejatinya Seorang Muslim Seharusnya Semua Hal Tentang Dirinya Itu Bermanfaat Bagi Dirinya Dan Juga Bagi Orang Lain Kalau Betul-betul Kata-katanya Bermanfaat Bagi Orang Lain Perbuatannya Bermanfaat Bagi Orang Lain Lain Tingkah Lakunya Juga Bermanfaat Bagi Orang Jangan Sebaliknya Kalau Dia Bukan Muslim Kata-katanya Membahayakan Orang Lain Menjelek Jelikan Hibah Misalnya Atau Perbuatan Juga Membahayakan Orang Lain Misalnya Dia Berbuat Tidak Adil Kalau Karyawan Karyawannya Enggak Jujur Misalnya Kalau Dia Guru Dia Menyampaikan Sesuatu Tidak Dengan Jujur Misalnya Atau Kalau Dia Pejabat Pejabat Korupsi Nah Itu Seharusnya Enggak Begitu Nah Itulah Al-Asqolani Dalam Menjelaskan Hadis Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Mudah-mudahan Kita Digolongkan Kedalam Sabda Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Menjelaskan Kepada Kita Bahwa Wajah Orang-orang Yang Mau Mendengarkan Hadis Mau Belajar Hadis Dia Itu Akan Berseri-seri Baik Di dunia Maupun Di akhirat Loh Kok Bisa Iya Karena Dia Mendapatkan Banyak Nikmat Dari Allah Dari Sekian Juta Manusia Dari Sekian Milyar Orang Di dunia Maya Hanya Anda Yang Dipilih Untuk Mendengarkan Video Tentang Hadis Yang Lain Mungkin Mendengarkan Video Tentang Korea Mendengarkan Video Tentang Kornografi Mendengarkan Video Tentang Yang Lain Anda Dipilih Oleh Allah Untuk Mendengarkan Hadis Rasulullah Sallallahu Assalam Allah Humah Amin Rabbana Taqabal Minna Innak Anta Samir Alim Wa Tub'alain Innak Anta Tawab Rahim Subhanak Allahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Ilanta Astagru Kawa Atubu Ilai Wa Afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh